Gubernur Bengkulu Rohidin Mersia pada Kamis pagi menyerahkan SK kepada Guru Tidak Tetap atau GTT untuk tiga kabupaten, yakni di Kabupaten Rejang Lebong, Lebong dan Kepahya. Penyerahan ini dipusatkan di Kabupaten Rejang Lebong bersamaan dengan kegiatan Saperi Ramadan Gubernur yang turut dihadiri sejumlah OPD terkait lainnya. Total ada sekitar 591 SK yang diserahkan Gubernur. Tidak hanya di tiga kabupaten ini, nantinya akan menyusul penyerahan SK GTT-PTT di kabupaten dan kota lainnya. Disampaikan Gubernur, guru yang menerima SK GTT ini dipastikan telah masuk ke dalam database tenaga honorer Provinsi Bengkulu. Database ini sudah terkoneksi dengan Kemenpan RB maupun Kemendikbud Ristek dan Dikti. Kedepan, GTT dan PTT ini juga memiliki kesempatan untuk ikut seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K dan dipastikan menjadi prioritas karena sudah terdaftar di database tersebut. Selain itu, Gubernur juga meminta agar hak para GTT dan PTT ini diberikan termasuk pemberian gaji secara rutin per bulan dengan besaran yang telah ditentukan. Siska Harliana, RBTV melaporkan.